Seminggu setelah naik tahta, Kaisar Naruhito lakukan ritual di kuil Kashiko Dokoro. Ritual tersebut dilakukan Kaisar lengkap dengan pakaian tradisional khusus. Kaisar Jepang Naruhito Rabu pagi memulai kegiatannya dengan berdoa di kuil Kashiko Dokoro. Kaisar baru ini melaksanakan ritual Shinto dengan berdoa kepada Dewa Matahari. Kashiko Dokoro merupakan kuil tempat Dewa Amaterasu, nenek moyang mitologis ke Kaisaran Jepang. Kaisar Naruhito berdoa untuk lancaran pelaksanaan upacara kenaikan tahta akhir tahun ini. Sang Kaisar gunakan pakaian tradisional lengkap dengan hiasan di kepalanya. Naruhito dinobatkan menjadi Kaisar Tahta Seruni mulai 1 Mei lalu. Tahta diberikan sehari setelah ayahnya Akihito putuskan untuk turun tahta. Seremonial penobatan tahta rencananya akan digelar 22 Oktober mendatang. Seremoni tersebut akan dihadiri oleh ribuan tamu dari Jepang maupun manca negara. Nantinya, Kaisar Naruhito akan melangkah ke Takamikura atau pavilion tertinggi. Seremoni tersebut akan dilanjutkan dengan perayaan panen di mana Kaisar Naruhito agar mempersembahkan beras dan sake pada Dewa, serta memohon hasil panen melimpah untuk rakyat Jepang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!